Sebenernya dari Ayat Cinta-Cinta ini yang mau lihat pelakor ya? Pelakor ya? The power of mak-mak! Tuhan kelihatan! Oke selamat datang nih kepada artis-artis film Ayat-Ayat Cinta-Cinta Ayat-Ayat Cinta! Ayat-Ayat Cinta! Ayat-Ayat Cinta juga pak Oke yaudah lah Pertama ini kita perkenalan diri dulu mungkin ya Untuk Mas Reddy, Mas Siva, dan Mas Reddy Kita perkenalkan dulu silahkan Pakai ini? Oh boleh Pakai ini Halo gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh selamat siapa Saya perkenalkan nama saya Fedy Nuril Berperan sebagai Fahri Minatullah di Ayat-Ayat Cinta-Cinta Halo Aku Dewisanda berperan sebagai Samina Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku cuma aja aku berperan sebagai Fatika Oke Oke Terima kasih ya Oke Sebelum kita mulai Kita juga perkenalkan ini Siapa nih Mbak yang ini nih? Halo kakak-kakak Aku Depi Saya bun opa ibu rumah tangga Kalau saya Siska Kameh Samsul Oke ini siapa nih mau nanya nih? Gue mau nanya Ya bun opa mau gua lu Banyak Kan banyak nih warga kampung kita gak Eh diem lu gue lagi nanya Warga kampung kita kan kada pintar-pintar nih Gak kaya warga kampung sebelah Lu warga kampung sebelah kan Eh sama Kampung sebelah tuh suka ini Suka Masa kamu gitu Suka pulang-pintar nih Eh eh dengerin Orang kutang yang ngomong Warga kampung sebelah tuh kalo naik motor Suka ngasain kanon Tapi beloknya kiri Tadi bisa naik motor gak sih? Gak, aku gak bisa naik motor Tapi saranku sih kalo yang naik motor itu ibu-ibu Dan motornya Matic Yaudah kamu pasrah aja ikhlas lagi Gak digunanya kamu Gak digunanya kamu Wah tapi gue pernah peserah 4 ibu-ibu gitu loh Iya makanya tadi lu bawa punya ya Boleh Boleh Iya beli aja lagi di produk pulang Ternyata dia bikin yang mau mutik kulit Ternyata dia Udah Ape-ape Nah kebak saya mau tau dong dari Dewi Oh maksudnya mau tau tuh gimana sih kalo Belok kiri Kanan-kanan tuh emang kenapa Kayak gitu ya gitu Pelin banget sih Tapi bener kata Fedy Intinya kalo udah emak-emak Udah jangan macem-macem aja The power of emak-emak Lu gak ngapain gitu Lu gak ngapain gitu Kau Tapi tuh gua mama pinter Gua kan kalo naik motor beneran pake helm Pake segala macem Terus gua kalo santana ya belok-panan Lu pinter ya Aku mau nanya bang Fedy kan ganteng nih ya Iya bang Fedy Eh lu Karna gimana sih biar ganteng Kita tiga cara aja dah Biar enak dikit Kita diliatnya bukan kuat Tiga tips Yang pasti Banyak berdoa Tuh Lu pernah gak berdoa Yang berdoa Terus Jangan curigaan sama orang Yang ketiga Di rumah aja jangan kemana-mana Karena bikin kotor gitu ya Itu gak kayak diliat orang juga Ya emang gak kemana-mana Orang gak ada kerjaan Iya gak ada kerjaan Dia kan di rumah aja Men ini men apa tuh itu Terakhir nih Terakhir ya Oke coba-coba Rasanya kayak kudangnya mereka Mumpung lagi ada mereka Kan pengen nge-endorse gitu nih Satu dua tiga Tapi pengen aja dulu takut salah nih Enaknya mendingan ngasih barang mahal Apa jelek Tapi mendingan barang murah Tapi bagus Lu mau endorse Barang-barang mahal Tapi kualitasnya jelek Tapi kualitasnya bagus Maunya yang mahal tapi barangnya bagus Ma gimana? Ya tapi gak ada pilihan itu Engga kalau gitu Soalnya suka ada nih Sebenernya emang Sebenernya emang Mahal aja mereknya Padahal sama aja sama limang gak dua Mbak Ya iya Masuk tuh kawin Gak buat Gimana nih Aku sih maunya di-endorse yang Barang Murah tapi bagus Tapi akunya dibayar lagi Wow Ini gak buat Aku enggak enggak Buat deh Makanya kita orang-orang aku Iya Mau dana uang Mau dana usaha buat setahun tuh Aku cuman terima ini Kontrak menjadi brand ambasador Jadi kalo endorse Endorse cuman sekali kan Kalo kontrak brand ambasador Lama Lu bisa mainin itu Boleh ya Gapapa dah Gapapa dah Gapapa dah Gapapa udah Eh youtube channel saya Apa? Jam Jam Lumat Beko Oh nanya dong Saya telah Tadi tuh Tanya film-film gitu ya Sebenernya dari ayat cinta-cinta ini yang mau diangkat apa sih? Ayat cinta Pelakor ya? Pelakor Tapi kok abis ini dengar kata-kata pelakor ya Allah Cowok satu, ceweknya berapa ya? Banyak Itu bisa digolongkan sebagai pelakor gak? Jadi yang mau diangkat itu disini adalah tentang Bagaimana cinta itu bisa membuat hidup kita bahagia Bisa membuat kita rukun Sama orang-orang di sekeliling kita bisa membuat rasa toleransi Amin Mbak Siva Kalau Mbak Siva itu jadi sapa-sapa itu gimana Mbak? Kalo temen pelakor-pelakor gitu loh Iya kan Siva sapa Kan itu yang bisa digunakan Nih Mas Kat dia jadi bapaknya kan? Kaya Mbak Siva Iya Sebagai Mbak Siva itu kalau nanggupinnya gimana tuh? Kalau klasifikasi ada di mall gitu Ya udah sih, wajah gak wajah sih Itu kan ada emosi juga Tapi kalo di film ini tuh ada pelakornya Mbak? Kalo aja saya nonton loh Ini klikbait banget itu bisa jadi Satu-satius gitu loh Yohi Sandra diambut pelakor gitu 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 Oh 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 Terima kasih loh Terima kasih rancang kamu Muntar Iya Iya Terima kasih loh anaknya Muntar dulu Kita nanti mau ada dendukar kalo mau ikut Oh siap Eh, saya mau ntar gue Terane Iya Gamping juga Gamping juga Gampang Gampang Gampang-gampang sini Abad kan lo Abad Ciri Oh iya Tapi kakak suka bacain DM Gila gak sih kak? DM Suka kok suka Suka lupa bacanya Ambil Ambil Suka lagi Suka lagi